Intro Teman-teman sekalian Ada contoh yang lain masuk Islamnya orang-orang yang luar biasa Dan ini kadang-kadang hal yang kita anggap sederhana Tapi bagi mereka luar biasa Ada satu anak muda di Amerika teman-teman masuk Islam Karena masalah safsholat Yang kita biasa atur safsholat bagi kita biasa Ada kisah nyata di Amerika Diangkat oleh teman-teman disana dan saya sempat mengukil itu memang Karena saya tahu sumbernya insya Allah bisa dipercaya Di bulan Ramadan ada seorang muslim, mahasiswa Orangnya taat kepada Allah Dan dia kebetulan bulan Ramadan lagi nonton sholat terawih Mau nonton sholat terawih di Mekah Diputar lah Pakai para pola, TV-nya Dan waktu itu kebetulan menunggu antara azan dan iqomah isya Azan dan iqomah isya Abis isya nanti habis bah dia kan adalah sholat terawih Tetangganya di sebelah teman dekatnya di kampus Bel apartemennya Biasa teman dengan teman mau ketemu Ngobrol ketangga teman kampus Masuk sama-sama ngobrol Si muslim kembali setelah bukain pintu duduk di apartemen masih bujang dua-duanya Lalu kemudian si Nasrani ini duduk di sebelahnya Nontonlah di layar TV tadi Tiba-tiba Nasrani bilang Itu masjid kalian ya? Kata si muslim Iya Itu masjid kami Tentu teman-teman kalau pernah tonton sholat terawih Ramadhan apalagi waktu itu kebetulan malam 27 Diyakini oleh umat islam malam Laylatul Qadr Itu di sekitar masjid haram kan penuh Pelatarannya penuh Tempat tawafnya penuh Tempat saihnya penuh Lantainya 1, 2, 3 penuh semua Kata si muslim Kamu lihat orang-orang itu? Dia bilang iya Banyak sekali Kata si muslim Kira-kira menurut kamu berapa jumlah itu? Kata si Nasrani Kayaknya sih Karena sekarang itu ada kamera yang bisa diambil dari power jam yang besar Jadi manusia kayak semut Itu jumlahnya bisa ratusan ribu orang Kata si Nasrani Kata si muslim Itu sekarang di malam seperti ini Sampai jalan-jalan ganggang semua penuh Bisa 1-1,5 juta orang Si Nasrani diam Kata si muslim Ya lo keringan gitu Menurut kamu Masuk akal gak? Kata si muslim kepada Nasrani Masuk akal gak? Orang sebanyak ini Diatur dengan satu instruksi Satu kalimat Semua ini rapi dan patuh Padahal tidak saling kenal Kata si Nasrani gak mungkin Mustahil Orang tidak saling kenal bisa rapi dengan satu instruksi Tidak saling kenal Tidak saling kenal Kata si Nasrani Kata si muslim Makan berhenti Makan berhenti Rapi semua Setengah menit Rapi semua Ya lama kemudian satu instruksi lagi Allahu Akbar Semua tenang Padahal ini yang jadi imam bukan pimpinannya Bukan rajanya Bukan pimpinan perusahaan Tidak dikenal Cuma tahu namanya Batu semua Baca ayat Semuanya tenang Orang muslim tahunya Kalau keluar dari saf Ya batal sholat Setelah selesai baca ayat Allahu Akbar Satu instruksi Ruku Semua ruku Gak ada yang berani angkat kepalanya Orang muslim tahu Angkat kepala jadi keledai Hadisnya kan begitu ya Siapa yang mengangkat kepalanya Lebih dulu dari imam Diubah jadi keledai kepalanya sama Allah Kita tahunya itu Ini satu instruksi Semua ruku Gak ada yang berani bantai imamnya Satu instruksi lagi Sami Allahu Niman Hamida Semuanya ikut Allahu Akbar Sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi Semua instruksi Habis sholat baru bubar semua Si muslim ini Dia lagi asyik enjoy itu Dia memang ingin lihat di sholat Lagi dengar ayatnya segala Sampai dia lupa ada temannya Nasrani di sebelahnya Si Nasrani juga lagi asyik nonton Gitu kan Ini bulan Ramadan Muslim langsung sudah bubar semua orang sholat Sudah selesai langsung dia bilang Oh iya maaf saya lupa tadi Saya lagi asyik nonton Kamu mau minum apa? Nasrani gak jawab Kamu mau minum apa? Saya lupa tadi Dua kali gak jawab Dijangkalis dan Nasrani balik ke orang ini Lalu mengatakan Hai saudaraku Masukkan saya ke dalam Islam Ini bukan buatan manusia Syahadat gara-gara sab sholat Ini fakta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton